Intro Marangnya kasus pungli di beberapa instansi yang telah meresahkan masyarakat membuat Ombudsman Republik Indonesia atau ORI gencar untuk terus menyelidiki problem yang menjadi keluar masyarakat ini Dengan bersama-sama target sabar pungli, Ombudsman terus memantau dan menyelidiki berbagai instansi yang rawan terjadi pungli Intro Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Timur menilai Salah satu instansi yang dinilai rawan terjadi pungli adalah dunia pendidikan Terutama kalangan pendidikan tingkat dasar yakni sekolah SD dan SMP Sehingga pengawasan pungli di tingkat pendidikan ini menjadi atensi tersendiri yang harus diawasi lebih ketat lagi Banyak sekolah itu yang mengungut biaya untuk sekolah dasar SD dan SMP Ada itu di daerah Pasuruan, kemudian di Lamongan dan di Sidoarjo dan ada beberapa yang sudah kita memberikan saran untuk mengembalikan uang hasil dari pungutan tersebut dan sudah dikembalikan dan kemudian juga kami meminta agar pada tahun depan tidak terjadi yang seperti itu lagi Intro Untuk memberantas pungli yang sudah merebak di Indonesia ini memang diperlukan penanganan yang lebih ekstra Perlu adanya pengawasan yang ketat dari berbagai kalangan terutama warga masyarakat Masyarakat yang mengetahui pungli diharuskan proaktif untuk berani melaporkan Baik melapor ke pihak polisian, pemerintah maupun melapor ke ombudsman Ombudsman akan terus melakukan pemantauan terhadap instansi yang masih melakukan pungli untuk ditindaklanjuti Kemudian akan dilakukan operasi tangkap tangan bersama sabar pungli dan dilakukan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku Jadi mengenai pungli ini, ini merupakan bagian permasalahan yang harus diselesaikan oleh ombudsman Jadi ini pekerjaan ombudsman juga Kami bersama dengan sabar pungli, karena akan macet tim di dalam sabar pungli Kita akan terus memantau titik-titik mana yang ada punglinya Nah, nanti kalau titik itu sudah kita temukan, lalu kita akan melakukan OTT-nya Untuk mengantisipasi marangnya pungli di berbagai instansi yang terus merebak ini Ombudsman akan melakukan pencegahan dan menggigit pungli dengan menggalakkan sosialisasi anti-pungli Ombudsman akan melakukan sosialisasi untuk memahamkan berbagai kalangan terkait bahaya dan dampak buruk pungli Sehingga pungli bisa dikigit dan semakin terkurang